Halo selamat bergabung di AB Channel kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana melakukan instalasi custom ROM di Xiaomi Mi 9 sahabat sekalian selain di Xiaomi Mi 9 instalasi custom ROM ini juga bisa kita lakukan di Xiaomi tipe lainnya dalam hal pemilihan custom ROM ini kita juga perlu cermat karena tidak jarang custom ROM ini tidak berjalan mulus karena masih memiliki bug baiklah untuk tahapan dan langkah-langkah instalasi custom ROM di Mi 9 anda mari kita simak video berikut ini langkah yang pertama adalah Unlocking Bootloader penting untuk diingat Unlocking Bootloader ini akan menghapus semua data dari HP anda jadi jangan lupa backup terutama foto-foto file-file penting anda setting dan lain-lainnya untuk bisa Unlocking Bootloader ini pertama sekali yang anda harus lakukan adalah membuat Mi Account bila sahabat saat belum memilikinya karena untuk bisa Unlocking Bootloader perangkat kita harus memiliki akun ini untuk membuat Mi Account bisa melalui menu setting kemudian pilih Mi Account lalu masukkan nomor HP anda ada nomor yang masih aktif ya setelah dimasukkan nomor HPnya kemudian sentuh next berikutnya ikuti langkah-langkah yang tertera pada layar perangkat sobat-sobat semua Rangkaian berikutnya adalah Unlocking Bootloader ini adalah aktifasi opsi developer atau developer options inilah penampakan HP anda kalau developernya sudah aktif dan yang sebelah kiri ini adalah HP yang sudah diunlock bootloadernya sedangkan yang di sebelah kanan HP yang belum diunlock bootloadernya untuk aktifasi developer option ini pilih menu setting di HP anda kemudian pilih menu about phone dan tab berulang kali di MIUI version untuk mengaktifkan opsi developer ini jika sudah aktif maka pilih menu additional setting scroll ke bawah maka akan tampak developer optionnya sudah aktif kemudian pilih menu ini dan HP sahabat-sahabat semua akan terlihat seperti ini kebetulan HP yang saya gunakan sudah diunlock bootloadernya terlihat nih Unlock statusnya sudah tertulis Unlock baiklah sahabat untuk HP sahabat semua yang belum diunlock prosesnya kita lanjutkan seperti ini ke developer option kemudian pilih menu me unlock status kemudian berikan izin perangkat anda dengan menekan tombol agree dan tekan juga tombol ini untuk menghubungkan perangkat anda dengan account yang sudah dibuat setelah itu kembali ke menu sebelumnya dan pilih menu OEM Unlocking kemudian sahabat-sahabat akan diminta memasukkan passcode yang sama dengan passcode untuk membuka HP sahabat-sahabat sekalian kemudian tekan tombol Enable sehingga dengan demikian HP kita siap untuk diunlock bootloadernya selanjutnya scroll down ke bawah untuk mengaktifkan fungsi USB Debugging agar kita bisa melakukan modifikasi pada HP melalui port USB dari PC atau laptop kita kemudian tekan tombol Accept maka dengan demikian HP kita sudah siap untuk dilakukan modifikasi pemasangan recovery custom dan ROM custom agar kita bisa melakukan unlocking bootloader kita harus mendownload aplikasi Mi Unlocker untuk itu untuk itu buka browser sahabat-sahabat dan arahkan ke site in.miuai.com kemudian klik unlock lalu download Mi Unlockernya ke PC atau laptop sahabat-sahabat sekalian setelah download setelah download selesai ekstraklah file zip Mi Unlockernya dari lokasi file di PC atau di laptop sahabat-sahabat dan untuk bisa menggunakan aplikasi ini HP Xiaomi kita harus dalam mode fastboot untuk masuk ke dalam mode fastboot matikan HP kemudian tekan tombol Power dan volume bawah bersama-sama hingga logo Mi keluar terima kasih terima kasih terima kasih OK kemudian semuanya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.